Pemirsa di tengah kecanggihan teknologi yang begitu pesat dan tak terelakkan, wajar bila para penggunaan semakin lekat dan cenderung amat bergantung dengan gadget dan juga internet. Tak hanya orang dewasa, melainkan juga anak-anak. Smart Parenting hadir guna menyadari pentingnya orang tua membatasi penggunaan gadget dan internet bagi anak, terutama di masa perkembangan keemasannya. Perkembangan teknologi di era milenial seperti saat ini membuat gawai dan internet seakan tak bisa lepas dari genggaman penggunanya. Beragam dampak negatif dan positif dirasakan penggunaan gawai di kalangan remaja. Orang tua dituntut untuk menyadari pentingnya membatasi anak dalam penggunaan gawai. Seminar Smartphone Smart Parents yang digawangi persatuan orang tua murid dan guru SMP Lab School Rawamangun hadir mencerahkan pemikiran para orang tua murid untuk mendidik putra-putrinya di era digital. Orang tua gak ptek terhadap smartphone, ya anak sudah melejit jauh tapi orang tua pasti bingung pakai smartphone gimana gitu. Apalagi di sana banyak hal-hal yang mungkin bermanfaat buat anak, buat orang tua. Orang tua tahu bahwa gadget yang dipegang anak-anak itu sebenarnya sudah selamanya negatif. Tapi ada juga hal-hal yang positif dan bagaimana cara kita untuk memberikan hal-hal yang positif ke anak. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan agar penggunaan gawai lebih baik dan aman bagi anak. Para orang tua murid wajib lebih melek teknologi agar tak ketinggalan zaman. Serta membangun komunikasi antara orang tua dengan anak yang sangat ditekankan guna memiliki hubungan keluarga kecil yang harmonis. Kita evaluasi diri kita sendiri yuk gitu, introspeksi diri orang tuanya sendiri juga, penggunaan gadget oleh orang tua gimana sih gitu ya. Kalau kita mau anak membatasi penggunaan gadget, penggunaan smartphone-nya tentu kita pun juga harus melakukan yang sama gitu ya, intinya itu. Peran orang tua di sekolah atau para guru juga tak kalah penting untuk membatasi anak agar tak menjadi generasi nunduk yang minim kepedulian. Tim Liputan Ainews melaporkan.